Seperti telah kita ketahui, yang disebut warga pande di Bali adalah warga atau soroh yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam hal mengolah logam seperti emas, perak, dan lainnya menjadi peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagainya. Setelah pernah mengunggah konten mengenai warga pande dan sumbangsihnya bagi kerajaan Gel-Gel, kini kanal Balijani akan memaparkan tentang kesaktian dan riwayat leluhur warga pande dengan merujuk buku karya pande Madi Purnojiwo berjudul Prasasti dan Babat Pande. Bila ditelisik secara seksama, ternyata lelintihan warga pande terkait juga dengan silsilah sebagian besar warga Bali yang terdiri dari warga Pasir Sanak Saptarasi, warga Dalem, dan warga Brahmana yang mana semuanya merupakan terah betara yang pasupati alias betara poramiswara alias rakai kayu wangi. Mengutip Lontar Kutarakanda Dewa Purana Bangsu, Pande Madi Purnojiwo menyebutkan dalam bukunya bahwa suatu ketika, betara yang pasupati minta kepada putra-putranya, terutama betara yang genijaya agar datang ke Bali guna menjaga kentetraman Pulau Bali. Kepada mereka dikatakan bahwa sejak ditempatkannya sejumlah gunung di Pulau Bali, berkat kekuatan yoga beliau, Pulau Bali menjadi tenang dan tidak bergoyang lagi. Ada pun gunung-gunung yang ditempatkan di Bali itu merupakan penggalan puncak gunung Mahameru di India. Penggalan puncak gunung Mahameru itu dibagi menjadi tiga bagian besar dan sejumlah bagian kecil. Yang besar bagian tengahnya menjadi gunung batur, bagian bawahnya menjadi gunung rinjani di Lombok, dan bagian atasnya menjadi gunung toh langkir atau gunung hagu. Sedangkan bagian-bagian yang kecil setelah diletakkan seperti gundukan-gundukan di tempat tertentu, kemudian tubuh menjadi sejumlah pegunungan. Betarayang Pasupati mempersilahkan putra-putra beliau untuk memilih pegunungan-pegunungan itu sebagai tempat tinggal atau pariangan. Kemudian dikisahkan Betarayang Gedijaya berputra Sang Brahmana Pandita. Selanjutnya Sang Brahmana Pandita berputra empat orang yaitu Empu Mahadewa, Empu Sidi Mantra, Sang Kul Putih, dan Raja Madura yang tidak disebutkan namanya. Empu Mahadewa alias Empu Wita Dharma lalu menurunkan seorang putra bernama Empu Bacarasatwa. Dan menurut lelintihan warga pandi di Bali, Empu Bacarasatwa disebutkan berputra dua orang yaitu Dangyang Tanuhun dan Dangyang Dujendra. Sementara Dangyang Tanuhun menurunkan Pancatirta yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Berada, Dangyang Dujendra menurunkan Empu Berahmaui Sesa, Bubuksa, dan Gagak Aking. Selanjutnya Empu Berahmaui Sesa alias Empu Genijaya mempunyai dua orang putra masing-masing bernama Empu Gandring dan Empu Saguna. Putra sulungnya disebut Empu Gandring karena pekerjaannya Angandring yaitu membuat senjata dan barang tajam lainnya. Empu Gandring wapat karena ditikam oleh Ken Arok dengan keris buatannya sendiri sebab pembuatan keris itu tidak memenuhi syarat catur dharma kriya. Tidak disebutkan apa makna istilah itu. Selanjutnya Empu Saguna dikatakan berputra Empu Tusan, Empu Lumbang, Empu Galuh, dan Empu Ganduh. Yang sulung yaitu Empu Tusan menurunkan putra bernama Panditusan sedangkan Empu Galuh memiliki putra bernama Empu Berahmeraja. Empu Berahmeraja ini terkenal sakti dan memiliki ilmu batin yang tinggi. Sementara Empu Ganduh memiliki putra bernama Empu Jayakuna. Selanjutnya Empu Jayakuna memiliki putra bernama Ajipande dan Ajipande kemudian menurunkan putra yang diberi nama Lurah Kepandean. Adapun Empu Berahmeraja yaitu putra Empu Galuh yang tinggal di Jelasaya Nama Dura, sangat tekun melakukan tapa berata. Beliau sangat terkenal dan banyak orang yang datang ke pesramannya untuk memohon nasihat dan ajaran terutama yang berkaitan dengan ilmu kerohanian selain mohon untuk memuja dan muput upacara pitrayatnya. Seolah seorang diantaranya adalah Raja Madura yang bernama Jokotole alias Kuda Pinole. Beliau datang ke pesraman Empu Berahmeraja guna mohon kepada sang Empu agar berkenan memuja dan muput upacara pitrayatnya yang akan diselenggarakan untuk leluhurnya. Permohonan Raja Madura itu dipenuhi oleh Empu Berahmeraja. Ingin tahu mengenai hasil dari upacara itu, Raja Madura menanyakannya kepada Empu Berahmeraja. Oleh Empu Berahmeraja diberitahu bahwa Raja Madura bisa menanyakannya kepada benda yang ada di hadapan beliau. Karena yang ada di hadapan beliau pada waktu itu adalah sebuah layang-layang, maka Raja Madura bertanya kepada layang-layang itu. Oleh layang-layang itu dijawab bahwa upacara yang diselenggarakan oleh Raja Madura itu berhasil dengan baik dan seluruh arwah suci leluhurnya sudah memperoleh tempat yang baik di surga. Para tamu yang hadir termasuk dalam gel-gel seri Semara Kepakisan sangat takjub pada kemampuan Empu Berahmeraja dan sejak saat itu Empu Berahmeraja diberi gelar Begawan Pandya Empu Bumi Sakti. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1380. Beberapa hari kemudian setelah upacara itu selesai, Empu Berahmeraja alias Begawan Pandya Empu Bumi Sakti meninggalkan tempat itu sendirian tanpa pengiring. Beliau berjalan kaki melewati jalan setapak di tepi sebuah kuburan. Di tengah jalan, beliau bertemu dengan seorang anak yang sedang membajak sendirian karena ditinggalkan oleh ayahnya. Anak itu menangis karena mata bajaknya patah terkena batu. Ia takut dimarahi oleh ayahnya. Merasa Iba, Begawan Pandya Empu Bumi Sakti, minta kepada anak itu agar menyerahkan mata bajak yang patah itu untuk beliau perbaiki. Setelah memegang mata bajak yang diberikan oleh anak itu, beliau memusatkan pikiran dan tenaga serta kekuatan gairnya. Beberapa saat kemudian dari mata kanan beliau keluar nyala api dan dari hidung kanannya keluar angin. Sementara tangan kanannya dipungsikan sebagai palu, paha kirinya dipakai sebagai landasan. Sedangkan jari-jari tangannya berfungsi sebagai jepitan dan keringatnya sebagai air untuk mendinginkan besi yang panas. Setelah mata bajak itu selesai diperbaiki, Begawan Pandya Empu Bumi Sakti menyerahkan kembali mata bajak itu dan anak petani itu menerimanya dengan senang. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah itu Empu Bumi Sakti melanjutkan perjalanannya sampai kemudian bertemu dengan Pandita Buddha Bairawa yang bernama Dangyang Astapaka. Empu Bumi Sakti sengaja mendatangi Dangyang Astapaka untuk tujuan berguru. Setelah menyampaikan maksud beliau untuk berguru, Dangyang Astapaka menguji kemampuan Empu Bumi Sakti dengan pertanyaan, Dari mana keluarnya api, di mana tempatnya angin, apa yang dipakai palu dan landasan saat Empu Bumi Sakti bekerja sebagai pandai. Menjawab pertanyaan Dangyang Astapaka, Empu Bumi Sakti dengan merendah menyatakan akan mencoba memperlihatkan semua itu. Setelah itu beliau lalu menyatukan pikiran dan tiba-tiba keluar api dari mata kanannya, keluar angin dari kedua lubang hidungnya. Seketika itu juga ada anugerah untuk Empu Bumi Sakti berupa emas dan perak lalu Empu Bumi Sakti berkeliling tiga kali, dan seketika itu emas dan perak itu berubah menjadi busana dan perhiasan untuk Dangyang Astapaka. Melihat semua itu, Dangyang Astapaka menyatakan perasaan kagumnya kepada Empu Bumi Sakti dan kemudian menyerahkan putrinya, yang bernama Diah Amartatama untuk diperistri oleh Empu Bumi Sakti. Demikian secara singkat mengenai kesaktian dan riwayat leluhur warga pandai. Semoga ada manfaatnya. Rahayu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.